Ini tadi pindahan ini saya orang Jawa Saya sering pindah-pindah rumah Selalu sebagai orang Jawa itu ada adatnya, ada tata Jawa Hari pasti dicari, jam juga dicari Semua hari baik, semua jam baik Tapi di antara yang baik-baik itu kita kan boleh memilih Mana yang cocok bagi kami Supaya petanda Makanya kami pilih tanggal 1 hari Kemis Jam 11 siang Jam 11 Supaya tadi nomor 1 juara Juara itu maksudnya carot untuk Sumatera Utara Betul gak? Betul? Terima kasih ya Juara itu artinya jarot untuk Sumatera Utara Alhamdulillah Pan Trime tadi yang bilang Gitu ya Aku yang manjangin, saya kan bagai manjang-manjangin begitu Terus ada cat Jawa, kalau kita masuk rumah ada barang-barang yang harus dibawa Sama ya, kemarin waktu Rezihar memberangkatkan di peta di par 9 juga ada budayanya Mengangkat ikan emas sama-sama Ikan emas dibagi Ya gak? Ikan emas apa namanya? Nah, bikin serucu lah, gitulah Terus pokoknya ngonulah Ini foto dikai Astagfirullah 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 Ya gak? Digantilah ikan emas itu dengan kepala babi Astagfirullah Tidak apa-apa, sabar Gusti Iki wong-wong ini biak Udah gak apa-apa Itu kan, begitu kan ceritanya Sehingga seakan-akan Ini berarti dia tidak tahu adat budaya Betul gak? Gak ngerti Tapi ya Ake sing percoyoy dulu Ini sing ejan, sing edan ini sopot wakil Sing edan itu sing gaiho wak Apa sing moco, apa sing percoyoy KB gendeng iya KB gendeng iya KB gendeng iya Podoh gendeng iya Maka ini lebih baik Dulur-dulur KB Ojuk melu gendeng Jadi wong waras KB Makanya orang Jawa Maaf ya, orang Jawa Kalau ketemu Sing ditakokno Mesti waras tasampean Walaas tasampean Betul Waras Waras itu Artinya sehat Lahir Patin Gak waras Oh gak waras Kau nangdurum Masaki jiwa Kau nangdurum Ik wong jawa Kau tunggi Terus Nah Maka ini Nek mlep goma Ik wong sidikawa Apa sidikawa Pertama Sabu Sabu Dari apa? Gain berseni Berseni sing kotor-kotor Sing kotor-kotor itu Bukan hanya daun-daunan Sing kotor-kotor Nafsu-nafsu jelek Itu juga harus dipersihkan Pakai sabun Jadi orang Lagi Apa ini? Tikar Klosok Gawih apa? Gawih turun Apa ini? Bantal Gitu? Guling gawih turun Benek Bersih KB bersih Joko Juru bersih Turun Angler Ada dikerik Ada bantal Ada gulingi Gak tahu Gitu Maknanya Terus apa Gawih Gwoblik Lampu teplok Lampu teplok Itu nanti Dinyalakan Karena apa? Supaya hidup Kenapa kok hidup? Soalnya Urib itu Urup Artinya Tahu maksudnya Urib itu Urup Hidup itu Menghidupi Orang lain Hidup itu Bermanfaat Bagi orang lain Ngotong Tersi Pakulo Lalu sih Singkian Jawa Betul nih Nah salah sama salah Betul nih Soalnya Urib itu Urup Hidup itu Menghidupi Orang lain Banyak orang hidup Yang sebetulnya Dia mati Dan banyak Yang orang mati Meninggal dunia Pada dasarnya Dia hidup Sekarang kita milih Kita hidup Tapi betul-betul Menghidupi Atau hidup Tetapi sebetulnya Kita mati Orang yang hidup Diberikan hidup Tapi dia mati Adalah Dia yang suka Menyengsarakan Orang lain Dia yang suka Membuat Sengsara Orang lain Itu dia mati Sepertulnya Tapi Orang yang mati Meninggal dunia Tapi menghidupi Contohnya Rasulullah Ya kan Mas Ipom beliau Meninggal dunia Tapi mendatangkan Banyak Besiara Bung Karno Diberita Ya kan Para wali-wali Songo Didatengin orang Menghidupi Artinya Dia itu Masih hidup Betul gak ini Nah inilah Filosofinya Rampu Teklok Terus bapak Apalagi Bapak beras Masuk beras Sama ya Dari apa Beranye Ono Tamu Macem-macem Yodi Masak Beras Itu Bapak beras Bapak beras Banyu Air Air yang dimasukkan Dalam tendi Yang nanti akan Nanti kalau jangan sekarang Ini akan kita siram Semuanya disini Supaya apa Supaya adem Dingin Supaya hati kita dingin Tidak gampang marah-marah Supaya kita sabar Maka dikasih Air Itu Carini Wong Jowo Tapi semuanya Pasti sama ya Sama Masih-masih Dengan cara Yang sendiri-sendiri Ya Jadi ini Maknanya Sebagai orang Jawa Selalu seperti itu Nah Bukan cerakannya Susahnya begini Bapak Bukan susah sih Senangnya begini Saya ini Termasuk keluarga Yang suka Bindah rumah Bola balik Bindah rumah Di Jakarta saja Saya bindah rumah Enam kali Tujuh Alhamdulillah Tujuh kali Dan selama itu Tetap Saya juga Mengadakan Ajaran sama Nah setelah itu Baru kita Adakan selamatan Apa maknanya Supaya Dipanimi Selamat Tapi Supaya Diberikan Selamat Semua Anda mengatakan Syukuran Iya Ini syukuran Juga Karena kita Selalu bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini caranya Nah inilah Rumah kontraan Saya Saya mau Kondoanya Mau restunya Ya Supaya Betul-betul Dengan rumah Kontraan Ini Jarot Dan keluarganya Menyatu Dengan seluruh Warga Sumatra Utara